Intro Tahukah kamu, orang dengan karakter seperti apa sih yang dibutuhkan oleh Yuti? Berikut 4 DNA Yuti menurut para pemimpin Yuti. Yang pertama, Integrity. Bisa dipercaya, trustworthy, bukan sekedar jujur dan dapat dipercaya. Integrity berarti lebih dari itu. Bagaimana tugas yang dipercayakan akan diselesaikan sampai tuntas. Sang pemberi tugas pun bisa tidur tenang. Yang kedua, Passionate. Bekerja dengan hati, lapar, willingness to do more. Melakukan pekerjaan dengan sepenuh hati. Melihat semua tugas sebagai kesempatan untuk belajar. Yuti yang sedang berkembang membutuhkan orang-orang lapar, bukan mereka yang membatasi diri dengan job description. Yang ketiga, Team Player. Keberhasilan itu hasil kerja keras kita semua. Dengan super team, semua berkontribusi. Maka hasilnya akan luar biasa. Di Yuti, tidak ada orang yang berhasil karena dirinya sendiri. Yuti butuh orang yang bisa bekerja sama dalam team. Dan yang terakhir, kalau bisa, pintar. Kriteria ini diletakkan di prioritas terakhir. Sama sekali tidak boleh dibalik. Kalau sebuah perusahaan sudah memiliki sistem yang handal, yang dibutuhkan adalah orang yang bisa menjalankan sistem tersebut. Sampai jumpa di video selanjutnya.